Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat kepada seluruh narasumber Rekan-rekan media serta seluruh tamu undangan yang berbahaya Saya ucapkan selamat datang di Forum Merdeka Barat 9 Pada hari Rabu 13 November 2019 Sebelum acara kita mulai Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk seluruh hadirin dimohon untuk berdiri Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Bersama-sama kita berseru Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Bersama-sama kita berseru Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Bersama-sama kita berseru Indonesia Raya Bersama-sama kita berseru Indonesia Raya 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 Alhamdulillah 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 Setiap peserta wajib membayar iuran dan iuran bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu itu dibayar oleh pemerintah melalui BPI dan juga BPI daerah. Tapi kita juga akan memastikan pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjampil tingkat kesehatan keuangan BPJS, utamanya untuk memastikan kesinambungan pelayanan JKR. Jadi tidak hanya menjamin tingkat kesehatan keuangan BPJS, tapi itu adalah salah satu syarat utama untuk memastikan kesinambungan jaminan kesehatan nasional bagi rakyat Indonesia, termasuk juga tuntutan kita untuk selalu ditingkatkan pelayanan jaminan kesehatan ini. Nah, salah satu yang penting adalah kita katakan program ini merupakan program gotong royong, dari peserta untuk peserta. Jadi kebersamaan seluruh peserta membiayai peserta yang sakit dan diwujudkan dengan pembayaran iuran. Jadi kita harapkan gotong royong dari yang sehat kepada yang sakit, tapi juga dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Nah, kalau dilihat dari kegotong royongan, itu adalah nilai utama dari negara kita, bangsa kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah melalui jaminan sosial ini, kita akan terlindungi terhadap dampak-dampak kalau kita sakit. Jadi kalau kita sehat, teman-teman media ini banyak yang umurnya mungkin malah di bawah anak saya. Sehat-sehat ya, kalau lagi sehat, tidak terlalu memikirkan, apa namanya, jangan ke sini dulu, soalnya nggak distraktin. Balik ke, kalau kita sehat, tampaknya kita segan tidak melihat bahwa biaya kesehatan itu mahal. Sebagai informasi saja, Bu Herstie, kalau kita pasang ring jantung itu berapaan, Bu? 50 juta ya, tergantung ringnya. Jadi pernah lihat itu kan film Lords of the Ring. Kalau Lords of the Ring filmnya yang Jackson, Peter Jackson, itu kan lordsnya banyak, kayak yang seru-seru gitu kan, ringnya satu gitu ya. Teman-teman saya juga banyak, tapi Lord of the Rings. Jadi Lordnya satu, teman saya ada lima gitu, jadi hampir sama lah Lord of the Rings. Alhamdulillah saya belum sempat jadi mengenai Lord of the Rings, mudah-mudahan nggak. Tapi gitu, kalau kita harus pasang ring, itu 50 juta, satu, lebih. Nah orang tengang kes aja lebih gitu. Saya 50 juta aja langsung pucut saya, apalagi kalau dibilang lebih. Nah, even kalau kita sehat, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kita diharuskan memasang ring, kalau kita nggak ikut asuransi, itu akan berat. Jadi jangan membayangkan negara berpihak kepada orang miskin saja. Bahkan kita-kita saja, kalau kita nggak dilindungi oleh asuransi, itu berat kalau sakit. Pak Jekai juga bilang, sakit itu jangan dianggap enak loh ya, ketemu suster yang lumayan gitu ya, terus dipakai asing, nggak sakit itu nggak pernah enak. Sakit itu pasti walaupun makanannya enak, pasti nggak enak gitu. Jadi jangan sakit, tapi yang pasti kalau sakit pun, itu tetap terlindungi sehingga kita aman dan bisa merencanakan masa depan yang lebih baik gitu ya. Nah sekarang besarnya, sebelum besarnya prosesnya. Sesuai dengan undang-undang, DGSN juga diberikan tugas untuk memberikan rekomendasi yuran PBI, pemerintah bantuan yuran. Tapi juga karena segmen dari pasar itu juga terkait dengan pasar yang lain, pasar yang lain itu maksudnya gini, ada namanya peserta mandiri dan ada peserta PBI. PBI itu yang dibayarkan pemerintah. Kalau mandiri, itu ada yang tidak dibayarkan pemerintah. Jadi bisa dibayarkan menandungi kontribusi rakyat perusahaan atau pembayar sendiri gitu ya. Nah kalau DGSN mengusulkan PBI, nanti juga akan punya pengaruh terhadap yang lain. Jadi kita mengusulkan secara lengkap. Sekarang prosesnya. Kalau melihat proses yang lalu, yang lalu itu kita mengusulkan tapi terus tidak ditinggal oleh pemerintah. Saya kira bukan urusan salah atau tidaknya, tapi memang keterlibatan dari awal itu mungkin tidak dibina. Nah, waktu saya baru masuk ke kantor saya ini, saya tekankan, oke kita menghitung ini karena strategis, kita libatkan semua pemerintah kepentingan. Dari akademisi, dari dosen-dosen, dari akwaris, akwaris bahkan di DGSN ada, tapi juga kita nundang secara formal ikatan akwaris Indonesia, dari ke Mankes, dari teman-teman di dosen ada ahli kesehatan, ahli kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya semuanya. Termasuk juga buruh, karena buruh juga kan ada wakil di DGSN. Jadi kita mencakup semuanya, mengajak semuanya, dari pertama kita perhitungan. Nah, perhitungan yang benar, katanya harus berdasarkan data-data dan didasari oleh pengetahuan aktualial. Makanya kita minta, yang punya data kan BPJS ya. BPJS kita minta, kita perlu hitung ini, kita minta datanya. Dan nanti Bu Ani bisa komentar gimana rilunya hitung, itu statistik yang kita perlukan, tapi itu kita menggunakan statistik dari 2014, sampai 2018, dan itu per bulan dari berapa puluh juta. Jadi kita punya statistik khususnya yang kita katakan CPM-PM, cost per member per month atau biaya kesehatan peserta per bulan. Dari situ kita anggap, oh ini yang pantas gitu ya. Tapi yang saya mau teman-teman mengetahui, prosesnya itu dari awal. Karena saya tahu yang dulu itu tidak dari awal, dan sehingga diskusinya terlambat, di belakang, terus ada keputusan pemerintah terlalu berat. Saya bilang proses dari awal. Kita memberikan, sesuai dengan undang-undang, terus kita memberikan usulan kepada pemerintah, kita kirim surat ke Presiden, kita usulkan angka-angka yang setelah kita hitung, dengan melihat defisit BPJS, kita bilang, yang penting, yang pertama, poin pertama, karena Google saya tidak ada tangan, itu surat, yang pertama adalah BPJS kesehatan tidak sistem, tapi harus ada, sehingga harus ada perbaikan yang sistemik, yang secara sistem harus diperbaiki. Nah, dilihat dari, pembiayaan yang memang harus disesuaikan, dan kita memberikan angka, dengan angka yang kita berikan kepada pemerintah, tapi kita katakan, ini tidak bisa mengecahkan persoalan defisit yang dibawa terus di carry over. Berhitungan kita, kalau misalnya mau disesuaikan seperti yang kita usulkan, itu carry overnya, defisitnya harus ditanggung oleh siapa, dan menurut undang-undang harus pemerintah juga. Nah, setelah itu kita diskusi lagi, kita kasih pemerintah, kita diskusi lagi, ternyata pemerintah, dengan diskusi dengan kita juga, dan bermacam-macam stakeholder itu, oke, mungkin, pemerintah berpendapat, kita akan selesaikan defisit secepatnya, jadi sustenabilitasnya itu berlangsung dengan benar, dengan menaikkan, dengan kesuluan pemerintah yang baru, yang lebih besar dari DGSN, tapi masih di bawah biaya, per peserta per bulan, jadi tetap masih ada gap, antara, yang sekarang yang baru menurut PRS, dengan biaya yang kita dapatkan secara statistik, dan berdasarkan aturan, perikuran-perikuran agloreal itu yang benar. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang, khususnya untuk sekarang, setelahnya, apa, oh iya, ini kita sebutkan saja ya, yang kita katakan berbaikan sistemik, bidang kelembagaannya, harmonisasi regulasi, karena, banyak regulasi yang, kalau bahasa milenialnya nggak kompak, nggak harmonis, makanya kita harus pastikan, regulasi itu harmonis, dan juga kita tekankan ke BPJS, harus ditingkatkan untuk pelayanan, termasuk penyekahan flot, penyediaan sarana, termasuk juga peningkatan untuk tenaga kesehatan, optimalisasi penerimaan, kita melihat masih ada celah untuk BPJS, untuk meningkatkan penerimaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah, edukasi masyarakat, atau edukasi publik. Yang kita katakan edukasi publik itu adalah, seperti misalnya, sehat itu lebih murah loh, walaupun sehat itu tetap membayar asukasi, tapi sehat itu lebih enak daripada sakit, karena kalau sakit, rasanya nggak enak lah ya, dan biaya-biaya lainnya juga besar, walaupun semuanya dibayar dari BPJS, karena ikut BPJS besar, bayangkan keluarga kan juga cukup capek, ini karena saya sudah menua, jadi saya banyak pengalaman nih, jagain orang tua saya, almarhum, di rumah sakit RSCM, saya sekarang punya lesson learned, itu bahasa gayanya, ke teman-teman yang harus menungguin, saudaranya sakit, yang nunggu itu nggak boleh sakit, yang nunggu itu harus jaga badan, nggak bayangin, yang nunggu yang sakit, terus sakit, susahin banget kan, itu, jadi kalau sakit, walaupun dibayar di tanggung sama asuransi, baik asuransi, sesuatu atau BPJS, itu nggak ada enaknya, pesan saya adalah, kita pastikan kita membayar, sehingga kita terlindungi kalau ada apa-apa, tapi tetap harus ada gerak, ada yang sebut kita, harus tetap sehat, katanya, bukan katanya, gue harus digerak, olahraga lah, katanya, terus ada yang bilang, jalan, itu sekurang-kurangnya harus 10 ribu langkah, gitu ya, per hari, gitu ya, tapi pasti, jaga kesehatan, kan kasarnya gampang ya, sebuah, nggak seperti saya, saya kan perutnya, agak hamil 7 tahun gitu ya, kan gampang sebenarnya, masukannya, harus sesuai dengan keluarannya ya gitu kan, jadi masukannya, makannya jangan banyak-banyak, tapi pasti, kalau teman-teman makannya masih banyak, karena bergeraknya juga lebih banyak dari saya, saya bergerak aja udah capek gitu kan, nah yang tidak kalah pentingnya, kurangi asupan gula, ya, karena gula itu, berbahaya, malah saya diajarin Bu Hesti, katanya, diabetes, diabetes is the mother of all sickness, ya, jadi kalau udah sakit diabetes, ini nggak nakut-nakutin loh, ini katanya temennya Bu Hesti ya, dokter saya, saya bukan dokter, kalau udah sakit diabetes, itu triggering all sickness, jadi kurangi yang manis-mangis ya, nah, saya mau tentang kesehatan segini saja, karena saya bukan orang kesehatan, saya cuma belajar ekonomi kesehatan aja waktu di sekolah, nah, sekarang, yang setelah kita minta ini, tentu saja, kenal IKN ini ada dampaknya, yang kita perhatikan di DJSN, ya, di DJSN, ada beberapa dampak yang kita harus pantilani, pertama, mungkin yang non-aktif, itu akan ada, peserta, pada peningkatan jumlah peserta non-aktif, karena tampaknya, kelihatan penyesuaiannya, atau kenaikannya, yang besar, dan juga, kita lihat mungkin ada kecenderungan peserta, yang kurun kelas, dari kelas 1, sekarang mereka harus beri S60, kita turun aja, sehingga cuma bayar 80, dan juga, calon peserta, yang belum bayar, itu jadi agak mendaftar, karena kelihatannya, apa, besar, sekarang ya, cuma, harus kita perhatikan juga, kuat dengan penyesuaian iuran, dan dapat mengecahkan defisit ini, kita harus pastikan, dan saya yakin, kualitas pelayanan, peserta, itu lebih baik, kenapa, karena, maaf, saya lihat ke bawah dulu, karena dengan, penyesuaian iuran ini, kita bisa, memastikan, BPJS, mengurangi, masalah cash flow-nya, jadi BPJS kesehatan, itu bukan defisit saja, tapi cash flow-nya sendiri, itu sudah, sudah harus, diperhatikan, kalau kita pastikan, cash flow problem itu, sudah ada di BPJS, mereka harus membayar, dan membayar, fasilitas kesehatan, sehingga dengan, adanya, fasilitas kesehatan, dibayar krimnya, secara timely, lebih terjamin, dan tentu saja, yang saya katakan tadi, keberlanjutan program, untuk seluruh masyarakat, itu, harus, akan berjalan baik, dengan ada penyesuaian JKN, selanjutnya, apa yang kita pikirkan, untuk, minimasi, atau, minimasi, dampak penyesuaian JKN ini, pertama, adalah, peningkatan, kepatuhan pembayaran, JKN, peserta, saat ini, BPJS, juga kita lihat, masih bisa meningkatkan, kinergianya, dalam meningkatkan, kolektivitas, kihuran, peserta, dan, keduanya, itu, komunikasi, dan pemasaran sosial, atau sosial marketing, itu harus masif, dan juga terintegrasi, oleh BPJS Kesehatan, dan juga, teman-teman yang lain, jadi, kita punya kelompok, termasuk juga, Pak Ber, Dantar, dari, dari, Komifo, dan teman-teman BPJS, keuangan yang lain, kita membuat, strategi komunikasi, karena, bukan hanya, harus masif, tapi juga, pesannya, itu harus menarik, karena kan, beda, kalau saya dengar pesan, dan memasih, pesan biasa, membosankan, gitu ya, karena kan, saya udah kemudian, agak beda, kita harus, membuat, pesan itu, agak menarik, dan memastikan, keterlarikan, untuk, memikirkan, kesehatan diri sendiri, nah, yang tidak, kalah pentingnya, itu, tebutnya, tadi, yang tidak, kalah pentingnya, peningkatan kualitas pelayanan, yang dirasakan, langsung, oleh peserta, itu, harus, terlihat, nah, kita minta BPJS, itu buat, semacam, kue-kue, isinya adalah, penyelesaian ini, memang, diikuti oleh, peningkatan kualitas pelayanan, sehingga, teman-teman peserta, itu merasakan, bahwa ya, dengan penyelesaian, kita merasakan pelayanan yang lebih baik, seperti, misalnya, BPJS, maaf, kalau punya JKN Mobile, kita optimalisasi, termasuk, waktu itu, kita menggolokan cash, dan BPJS, apakah bisa melihat, ketersediaan dokter keluarga, gitu, di sekitarnya, tapi, yang pasti, kita tingkatkan, untuk kegunaan JKN Mobile, perbaikan sistem rujukan, ini selain, untuk meningkatkan pelayanan, tapi, dengan rujukan yang baik, itu akan menurunkan, akan meningkatkan, efisiensi pelayanan, ini juga, apakah kita bisa, memberikan reward, untuk teman-teman, yang membayar, secara, konsisten, ataupun, secara, misalnya, langsung setahun, perbaikan pelayanan, DRS, yang pasti, dan juga, harus dipastikan, diskriminasi, dan menolakkan, dan antrian, itu jauh lebih baik, setelah penyusuan ini, terus, perbaikan juga, di bidang, misalnya, pendaftaran peserta, pembayaran iuran, pembayaran klaim, ketemukan informasi, transparansi, itu harus dirasakan, dan, yang tidak kalp pentingnya, karena teman-teman, yang sakit, harus melalui, FKTP dulu, kalau penyakit yang, tidak, mengacang, itu harus, juga perbaikannya, ditingkatkan, selanjutnya, saya kira, gitu saja, nanti kita diskusi, ada beberapa informasi, dari Bu Ani, dan Bu Hesti, nanti kita diskusi, terima kasih, terima kasih Pak Cusni, boleh menangkap tangan, untuk mengelarakan suasana ya, thank you, Pak, tadi sudah banyak, banyak titikasinya, saya ingin, melakukan kendalaman sedikit, sebenarnya, segini Pak, kemarin, saya ketemu juga, dengan DPR, salah satu, yang belum dibahas, tadi, adalah soal, temuan, bahwa, ada, orang-orang yang, sebenarnya, belum berhak, gitu, tapi, justru mendapatkan, bantuan dari pemerintah, nah itu seperti apa Pak, karena, kemudian, itu tentu saja, merugikan, untuk kemudian, perbaikan BPJS, ke depan Pak, ini, saya harus buka, kartu penyelenggara ini, ini, setelahnya datangnya, Kemsos ya, tapi, kebelan, saya juga teman, saya teman, saya teman semuanya Pak, jadi, saya tahu, sedikit, jadi, pemerintah, yang, yang dikelola oleh Kemsos, mempunyai, namanya, data terbaru, kesejahteraan sosial, itu, kita punya, nama orang, NIK, dan lain-lain, itu termasuk, bahasa kita, by name, by address, jadi, ada tuh, alamatnya, saya gak masuk ke situ, karena, saya termasuk, yang, walaupun, tampang saya, tampang sengsara, tapi, saya gak dimasukin, seperti itu, jadi, memang, kita, punya data, dari hampir, 100 juta orang, teman-teman, yang di bawah, 40 persen, di bawah, gitu ya, dari yang paling, tidak mampu, sampai ke 40 persen, itu, by name, by address, Presiden, nyatakan, semua bantuan sosial, harus berasal, dari, data tergantung, ke sejadran sosial, tapi, apakah, data itu, sempurna, 100 persen, tentu tidak, dan, kita harus pastikan, integritas, pemutahiran data, itu berjalan, dengan, menurunkan, rasa lagi nih, inclusion error, kalau, inclusion error, itu jawabannya, kalau saya, walaupun, wajah saya, sengsara, masuk ke data, itu, inclusion error, jadi, kesalahan, ada orang, yang tidak berhak, itu masuk, ada exclusion error, ada teman-teman, eligible, tapi, belum masuk, itu, terpastikan, diperbaiki terus, ada bermacam-macam, tapi, yang pasti, kita minta, pendak untuk membantu kita, untuk memutahirkan, data tersebut, saya katakan lagi, apakah itu sudah, 100 persen, benar, tentu saja, tidak 100 persen, tapi, data itu, semakin baik, yang pasti, adalah, kita harus memastikan, semua, pengelola data, itu harus memastikan, prosesnya transparan, gitu ya, teman-teman, yang, yang merasa, eligible, tapi, tidak masuk, itu, bisa mendatarkan diri, ke, 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 desanya, untuk, coba, dimasukkan, gitu ya, ada prosesnya, nah, itu, yang kita pastikan, supaya, itu benar saja, karena, seperti, Pak, Mas, Tobi bilang, memang, 96,8 juta, itu berasal dari situ, dari, DTKS, dan ada, PBI daerah, PBI daerah, itu, yang dibayarkan oleh, MDA, itu juga, beberapa, apa, harusnya, berdasarkan di situ, tapi, itu tergantung, kesulahan daerah, jadi, memang, kita perbaiki, cuma, nanti, Bu Hesti, pastikan, siapapun orangnya, kalau, memerlukan perawatan, emergency, itu, harus, ditanggung, gitu, jadi, yang ke UBD, gitu, gimana pun, dilubah, apa, koreksikan saya, kalau, salah, ada undang-undang di kesehatan, siapapun orangnya, tanpa, melihat, undang-undang rumah sakit, siapapun orangnya, kalau, memerlukan perawatan, gawat darurat, itu, itu, harus diperimanu, nanti, selanjutnya, kita urus, tidak, dia masuk, JKN, atau tidak, gitu, Pak, Makasih, Pak, Pak, Jusmin, biar, Pak, kita langsung ke Bu Adi dulu, ya Bu, karena kan, ya itu tadi, pakar belakangnya, sudah, gitu, nah sekarang, kemudian, kalau kita melihat judulnya, nih Bu, ya, pelayanan yang terima aja, masih dikejar, gitu ya, tapi kemudian, naiknya, iurannya itu, signifikan jumlahnya, coba Bu, kita ingin dengan sebenarnya, memang, sebutuh apa, atau seurgen apa, itu harus dinaikkan saat ini, Mas Tomi sama, ini ada materinya terlebih dahulu, jadi tadi, Mas Tomi membuka dengan, kenapa, kok iuran itu, jadi naik sampai lebih dari 100%, gitu, kayaknya serem banget ya, naiknya lebih dari 100%, coba lanjut deh, ya, lanjut, jadi, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, Mas Tomi tadi kan, Pak Cusnya udah berjelaskan, nih, bahwa sudah keluar perpres nomor 75, tahun 2019, yang menyatakan, perubahan tentang, perpres 82 tahun 2018, tentang jaminan kesehatan, di situ, atau di dalam perpres tersebut, juga menyebutkan, tentang, besaran iuran, yang, disesuaikan, coba lanjut deh, ya lanjut, kita, kalau bayangkan, kalau kemudian, tidak ada JKN, kalau tidak ada JKN, itu satu orang, yang sakit DPD, itu dia harus jamin dirinya, sendiri, sebenarnya bayar iuran, jauh lebih murah, daripada dibandingkan, dengan dia, bayar biaya, 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 kita mencoba menghitung, kalau satu orang, sakit DPD, peserta JKN, itu dia dibantu, oleh 80 orang, yang sehat, setiap bulannya, makanya, kenapa, yang namanya peserta JKN, itu harus wajib, karena, kalau tidak wajib, makanya, ada orang yang sakit, saja yang mendangkan, kalau misalnya, satu orang, yang melahirkan, melalui operasi, maka, bisa ada 135 orang, yang sehat, pada bulan tersebut, jangan sakit, kenapa, karena uangnya, digunakan, oleh yang operasi, itu lagi, bagaimana, kalau kemudian, ada orang yang sakit, cancer, sakit cancer, itu berarti, ada 1.253, orang sehat, yang pada bulan tersebut, uangnya, digunakan, oleh yang, sakit cancer tersebut, inilah, botol royong, yang dilaksanakan, melalui program, Janganan Kejahatan Nasional, Kati Indonesia Sehat, artinya, kalau misalnya, ada peserta, yang, atau misalnya, JKN, ini tidak ada, maka, orang ini, akan, membayar, biaya pelayanan kesehatan, dari, tawaknya sendiri, lanjut, bagaimana, kemudian, dengan penyesuaan, Iuran, ya, betul, bahwa, Iuran, penerima bantuan, Iuran, atau PBI, itu tadinya, 23 ribu, mulai 1 Agustus, 2018, itu menjadi, 42 ribu, per orang, per bulan, gitu ya, kemudian, peserta JKN, itu ditolongkokkan, menjadi 2 kelompok besar, adalah, orang yang, Iurannya, dibayar pemerintah, yang kita sebutkan, dengan pemerintah pembantuan, Iuran, dibagi 2 lagi, pemerintah pusat, yang seluruhnya, dibayar melalui PBM, kemudian, ada pemerintah daerah, yang dalam, kenaikan, atau penyesuaan, Iuran ini, mulai 1 Agustus, sampai dengan, 31 Desember, itu selisihnya, dibayar oleh pemerintah pusat, kenapa? supaya, pemerintah daerah, ini kan, udah telap nih, anggarannya, udah kelewat kemarin kan, nah, supaya, pemerintah daerah, bisa menyiapkan, besaran anggaran, untuk rakyatnya, yang akan didaftarkan, melalui, PBA, PPD-nya, atau kemarin istilahnya, jam kesedah, mulai 1 Januari 2019, jadi, saya ingin Anda, satu pesan begini, gak bener loh ya, kalau warga miskin, atau tidak mampu, itu, menjadi lebih sencara, gitu, karena kalau dia orangnya, miskin, dia gak bayar, Iuran kok, tetapi, kalau dia misalnya, mampu, inilah yang harus, bayar, Iuran lanjut, nah, kemudian, di sana juga, diatur, tentang, Iuran, bagi, pekerja penerima upah pemerintah, sebetulnya, pekerja penerima upah pemerintah, itu kemarin, yang out of pocket, itu 2%, 2% dari gaji pokok, dan tendangan istianat, nah, sekarang, out of pocket-nya, itu 1%, kalau rakyatnya, atau TMS-nya, atau TNP Polri-nya, artinya, kalau 1%, pengalihnya, adalah menjadi, take home pay-nya, jadi, sebagai contoh, kalau tadinya, TMS itu gajinya 5 juta, maka, dia untuk 1 keluarga, dengan maksimal 3 orang anak, 1 orang istri, misalnya, jangan salah, jadi, yang istri yang 1, yang anak yang 3, jangan dibalik, ya, jadi, dengan 1 orang istri, dan maksimal 3 orang anak, dia bayarnya 2%, artinya, artinya, 100 ribu, gitu loh, tetapi, kalau dengan, dengan Tukin, yang misalnya, menjadi 9 juta, dia bayarnya, hanya 1%, jadinya, artinya, selisihnya ini, dibayar oleh pemerintah, karena pemerintah sekarang, membayar 4%, yang ini berlaku bersatu keberi, nah, kemudian, untuk yang garis swasta, untuk yang mandiri, untuk yang, apa, DPRD, dan perangkat desa, itu berlakunya, mulai 1 jam hari 2019, lanjut, nah, saya ingin sampaikan begini, bahwa, pekerja yang terdampak, atas penyusuan iuran, itu, adalah, yang mempunyai, pendapatan, di atas 8 juta, kenapa, kalau kemarin, gajinya, berapa pun, selling bagis teratas, itu hanya 8 juta, tapi sekarang, menjadi, 12 juta, yang gajinya lebih, dari 12 juta, datang sama dari kami, itu 3% dari, pekerja, nah, kemudian, penyusiaan iuran tersebut, bertampak, menambah iuran, sebesar, rata-rata, 27.078, artinya, saya ingin sampaikan, bahwa, tidak seluruh, 100%, nah, kemudian, tambahannya tersebut, termasuk, untuk 5 orang, 1 istri, dan 3 orang anak maksimal, lanjut, nah, Tommy, sekarang, saya ingin menyampaikan nih, tadi, Pak Cus nih, menceritakan, tentang data, yang ada di, BPJS kesehatan, digunakan, untuk, menghitung, besaran iuran, itu, kalau kita itu, menghitung persis, daripada, biaya pelayanan kesehatan, per segmen, itu, itu harusnya, penerima bantuan iuran, itu, besarannya, adalah, 32.451, artinya, besaran iuran, dari penerima bantuan iuran, di jumlah, dibagi, dengan total, peserta penerima bantuan iuran, itu, jadulnya, 32.451, tetapi, sekarang, naiknya, menjadi 42.000, nah, inilah yang, digunakan, untuk, mensubsidi yang lainnya, kemudian, kalau kita berbicara, tentang, pekerja, bukan penerima upah, yang kelas 1, tadi, yang disampaikan, naiknya, jadi 80.000, menjadi 160.000, per orang, per bulan, itu, kalau dihitung, dari biaya pelayanan kesehatan, yang, dinikmati, itu, harusnya, menjadi 274.204, per orang, per bulan, jadi, kalau sebenarnya, pertanyaannya, sebetulnya, naiknya, kegedean, apa enggak, kalau, berdasarkan data, yang ada, biaya pelayanan kesehatan, yang, kemudian, dikumpulkan, dibagi dengan jumlah peserta, barunya, lebih dari, itu, kemudian, kalau yang kelas 2, yang PBPU, tadinya, kalau 51, menjadi 110.000, itu, adalah, 100%, gitu ya, seharusnya, kalau, dia dari, biaya pelayanan kesehatan, tersebut, 190.000 lebih, harusnya, nah, yang kelas 3, itu, kalau, ternyata, 25.000, menjadi 42.000, itu, harusnya, 131.000, ini, kalau kita, menghitungnya, per segmennya, tetapi, kepesertaan, ini adalah, asetnya, gotong royong, sehingga, saya ingin, sampaikan, bahwa, pemerintah, memberikan, subsidi, atau, memikirkan juga, gitu ya, terhadap, peserta, yang PBPU, yang tadi, disampaikan tadi, dan jumlah peserta, penerima, pekerja, bukan penerima, utah, itu, adalah, 35.000, juta, jiwa, more than, sekian, kemudian, jumlah peserta, keseluruhannya, adalah, 222.000, lanjut, nah, kemudian, tidak tanya, gimana, orangnya itu, tidak mampu, gitu ya, kalau dia, orang yang miskin, atau tidak mampu, apakah, dia, itu harus bayar, kalau dia, memang, tidak mampu, silahkan, mengurus, berlapor, kepada RT, RT-nya, TRD-nya, nanti, dia, juta ke dina sosial, nanti, akan dicek, apakah, betul-betul, tidak mampu, untuk, kemudian, justru, masuk dalam, kelompok penerima, bantuan, imran, jadinya, tidak bayar, tapi, mungkin, ada yang, saya mampu, tidak termasuk, dalam, tadi, disebut, DTKS, gitu ya, karena, ditetapkan, masih mampu, kok, tetapi, saya, kalau, 160.000, saya, tidak mampu, boleh, tidak, kalau, turun kelas, gitu ya, boleh, kemudian, kita sudah mengatur, kalau, nanti, kemudian, akan mengambil kelas, sesuai, kemampuan, finansialnya, silahkan, saya, ingin menggeris bawahi, bahwa, sebetulnya, apakah, dia mengambil kelas 1, apakah, kelas 2, apakah, kelas 3, itu, sebenarnya, secara, sama, artinya, bukan, bukan, berarti, kalau, kelas 1, itu, kemudian, nanti, layangannya, itu, menjadi, obatnya, berbeda, tidak, nanti, mungkin, itu, kemenangan, yang akan menyampaikan, jadi, peran pemerintah, itu, adalah, untuk, peserta, penerima, bantuan, yang, BPA, BPN, itu, 96,8 juta, dan, yang, BPD, adalah, 37 juta, lanjut, ya, jadi, dampaknya, mas, kita berharap, bahwa, kalau, kemarin, itu, ada rumah sakit, yang, kelingat, tetungga, gitu ya, kemudian, sampai rumah sakitnya, enggak bisa, dilobak, maka diharapkan, dengan adanya, penyesuaian hiuran ini, kemudian, setiap bulan, kita bisa membayar, klaim, lebih tepat waktu, harapannya, apa, kalau, kemudian hiuran, ini, terkolek dengan, jumlah yang memadai, kemudian, bisa bayar, rumah sakit dengan baik, maka, seluruh, yang, ter, apa, yang memberikan layanan, itu, baik rumah sakit, maka, kesehatan tingkat pertama, itu, kesehatan, ini, akan memberikan layanan, yang lebih baik, bagi masyarakat, gitu ya, nah, kemudian, sekarang, apa sih, yang dikejar, gitu ya, bahwa, pendaftaran, akan menjadi lebih mudah, kita bisa, daftar, melalui kantor cabang, dari pagi, ada yang ngomong, saya, itu, kalau, suruh, pencet-pencet, hp, gak tahu, yang datang, lagi kantor cabang, karena, seluruh, segmen ini, kita siapkan, sesuai dengan, keinginannya, atau, kalau, yang mau melalui hp, silahkan, bisa download, mobil JKN, atau, kalau, yang senang melalui web, kita siapkan, bisa juga, yang mau sambil tiduran, telepon, di care center, kami buka 24 jam, dan 7 hari, gitu ya, atau, bisa melalui kantor, kecamatan, turan, juga ada yang bukan, kami juga mempunyai, kader JKN, kemudian, juga bisa, melalui mobile customer service, boot pendaftaran, dan juga, melalui bank mitra, BPJS kesehatan, lanjut, ya, tadi Pak Susri, menyinggung, tentang, mobil JKN, ya, saya kira, hampir semua orang, bawa, atau, bisa, memanfaatkan ini, tetapi, kalau kebenaran, ada kelompok, yang betul-betul, tidak, tidak, familiar, dengan, mobil JKN, atau, dengan, IT ini, kita masih membuka, yang secara manual, jadi, di dalam, mobil JKN, tersebut, peserta bisa, mendaftari, kemudian, bisa, apa, merubah, alamat, gitu ya, ini semuanya, kami siapkan, dihadapkan, fitur-fitur, yang ada di, mobil JKN ini, ini, bisa dimanfaatkan, sekarang, sudah, hampir 6 juta, yang download, mobil JKN, dan, memanfaatkannya, ya, lanjut, lanjut, nah, kemudian, kami juga, mempunyai, care center, 1500-400, dan, kami mempunyai, layanan, dokter consulting, artinya, kalau, tiba-tiba, sakit, yang kemudian, mengkonsultasi terlebih dahulu, itu kami buka, khusus untuk dokter consulting adalah, Senin sampai dengan Jumat, jam 7 sampai dengan jam 8 malam, jadi, kalau misalnya, ini kok pusing, gitu ya, dia kan, vitaminnya minum apa, harus istirahat, harus minum apa, itu kita bisa bantu, karena di sana, yang melayani adalah, dokter umum yang, bekerjasama dengan kami, gitu, kemudian, care center kami, sampai dengan October, itu melayani pengaduan, 35 ribu debi, melalui, informasi, 841 ribu, kita juga mempunyai, pelayanan, melalui Twitter, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat, kami siapkan, lanjut, ya, selanjutnya, apalagi sih, kemudian yang akan kita, akan kita improve, gitu ya, mungkin dulu masyarakat, datang ke kantor BPJS, hanya untuk memprint kartu, ya, nah, gak perlu kok, silahkan download, mobil JKN saja, kita sudah menyiapkan, kartu PIS digital, jadi, begitu download, maka kartu ini, akan kami push, ke dalam, mobil JKN tersebut, jadi langsung, nanti lihat kartu peserta, itu langsung bisa, dimanfaatkan, dan tidak perlu, di fotocopy, lanjut, nah, kami juga memberikan, apa, pilihan, untuk melakukan pembayaran, jadi kami menambah banyak, kanal pembayaran, secara total, ada 694, itu lebih, mau bayar lewat bank, mau lewat, kemudian, sekarang yang diminati oleh, oleh masyarakat, kita juga telah siapkan, nanti, kemudian, kami menyiapkan, kader JKN, masyarakat kita itu, 222 juta, yang sudah jadi peserta, JKN itu kan, sangat diterugir, ada yang, bagang HP, ada yang senang diceritain, ada yang pengen telpon, ada yang pengen pakai web, gitu ya, kita juga mempunyai, kader JKN, yang merupakan, voluntif, daripada masyarakat, pekerjasama dengan, DPRJS Kesehatan, dia, mempunyai kegiatan, atau, sangat dikenal, dihitungannya, dia bisa memberikan, sosialisasi, gitu ya, kemudian, nanya, nih, udah, bayar di orang, atau belum, gitu, jadi, kami ingin sampaikan, kepada seluruh masyarakat, tidak benar ya, kalau kader JKN, itu adalah, deng kolektor, gitu ya, karena kader JKN, fungsinya, bukan seperti itu, gitu, tapi, muncul kader JKN, sekarang, beberapa jelas kesehatan, karena divisit, kemudian, merekut, deng kolektor, pokoknya, koser banget sih, gitu ya, enggak, gitu ya, karena kader ini adalah, mas, tokoh masyarakat, atau bergantar, pada masyarakat, yang di wilayahnya, kenal dengan wilayahnya, kemudian, membantu, program ini, untuk, mendaftar, kemudian, bertanya, kemudian, juga mengingatkan, apakah sudah bayar rinan, atau belum, ya, lanjut, jumlah kader JKN, kami ada, 3264, dimana, 55 persennya, adalah, perempuan, gitu, memang, perempuan, mungkin, lebih, lebih, pelaten, bisa, bisa melakukan tugas tersebut, dan kebanyakan, ada di, ada di, projelbal, nah, kemudian, sebagian besar, dari, kader JKN tersebut, itu adalah, BPUB, jadi, kalau bayar, bisa langsung, di sana, gitu, lanjut, ya, kemudian, kami juga ingin sampaikan, bahwa, kami sudah memberikan, kemudian, dengan, lujukan online ini, kami harapkan, orang itu, nggak akan khawatir, kalau, harus bawa kertas, kemana-mana, kemudian hilang, diharapkan, yang lujukan online ini, menjadi lebih mudah, dan lebih pasti, lanjut, ya, jumlah, fasilitas kesehatan, juga meningkat, Mas, gitu, untuk yang, fasilitas kesehatan, tingkat pertama, tahun 2019, itu bertambah, 23, totalnya sekarang, 23 ribu, untuk rumah sakitnya, itu, 2447, gitu ya, artinya, kalau saya ingin sampaikan, masih ada 13,9%, fasilitas kesehatan, yang belum, bekerjasama, di pejaya kesehatan, ya, nah, kemudian, lanjut, untuk kemudahan, ya, lanjut, untuk kemudahan, bagi, masyarakat, peserta JKN, yang mendapatkan, kecelakaan, lalu lintas, itu kan, jajar-jajar itu, menjaminnya, dan platformnya, tertentunya, itu kita bekerjasama, secara, di basis IT, dengan insiden, gitu, saya kira, mungkin, sangat, itu yang saya sampaikan, muka, masyarakat, bisa, terinformasi, tentang, program ini, dan, diharapkan, kenaikan, Iran ini, tidak, berdampak, kepada, kemudahan, non-data, karena, kalau, menjadi peserta JKN, itu diharapkan, akan terlindungi, pada waktu sakit, tapi, kalau tidak sakit, ya, sebetulnya, bisa dipakai, iurannya, untuk saudara-saudara kita, yang benar-benar sakit. Ya, katanya, seperti, beli payung, ya Bu, kalau tidak hujan, tidak terpakai, itu, menjogrok, di pojokan, ya, Bu, tapi, yang menarik tadi, tadi, Bu Ani, sempat bilang, bahwa, kenaikan ini, kenaikan iuran ini, adalah, untuk, apa ya, nantinya, itu akan, ada lebih, perbaikan-perbaikan, gitu, tepat waktu bayangnya, dan sebagainya, tapi, kalau kemudian, melihat tadi juga, banyak banget hal-hal positif, yang kita temukan, perbaikan-perbaikan dari BGJS, tapi, kalau kemudian melihat, katakanlah, menggunakan pendapat masyarakat, selama ini, mereka masih menganggap, bahwa, menjadi, anggota BGJS, itu masih menjadi pasien, pas dua, pelayanannya masih, belum maksimal, di rumah sakit, antrinya masih lama, dan di jumlah tim pula, katanya, coba, kita pengen banget, dapat varifikasi tempat itu, ya, memang merubah persepsi, dari sebelumnya, bayar sendiri, dengan uang sendiri, dengan keinginan sendiri, menjadi, kemudian, tidak bayar, tetapi, sesuai dengan aturan, itu tidak berubah, nah, tapi, saya ingin sampaikan, kepada seluruh masyarakat, kalau kemudian, berubah ke rumah sakit, merasa, menjadi pasien nomor dua, padahal rumah sakit itu, ada yang 99 persen, pesertaan pasiennya, adalah peserta, BPJS Kesehatan, gitu, yang nomor satu, Sopo, gitu ya, kalau 99 persen, kalau 9, kalau rumah sakit pemerintah, terutama yang berbiaya mahal, itu hampir semuanya, peserta BPJS Kesehatan, nah, kalau misalnya, operasi yang, operasi jantung, semuanya peserta BPJS Kesehatan, kemudian ada yang nomor dua, yang nomor satu dong, jadi artinya, ya, semuanya nomor dua, di situ itu, gitu kan, tetapi, saya ingin sampaikan begini, kalau kemudian, peserta BPJS Kesehatan, sekarang, antreannya menjadi panjang, kan, tidak nomor satu, sama dua, antreannya menjadi panjang, atau banyak yang berubat, ke fasilitas kesehatan, penyebabnya adalah, karena akses finansial, ke fasilitas kesehatan, sekarang, menjadi lebih mudah, mas Tommy dulu, kalau korang sakit, gitu ya, kemudian, misalnya, tadi Pak Jus, menyampaikan sakit jantung, gitu, kemudian, dia diceritain, tetangganya, kalau operasi jantung itu, 200 juta, ini dia tidak akan berani, datang ke fasilitas kesehatan, tetapi, kalau sekarang, ya, diceritain, tetangganya, aku pasang ring, itu dia bayar, gitu, itu dia akan berani, kembangkan kesehatan, tetapi, negatifnya, jangan sampai, kemudian, karena akan bayar, dia akan menjaga kesehatan, karena, kalau dia tidak menjaga kesehatan, artinya apa? artinya, antren orang yang sakit, ini jauh, jadi lebih banyak walaupun, itulah, yang saya ingin sampaikan, sekali lagi, kepada seluruh masyarakat, gitu ya, enggak lah, kalau misalnya, peserta BPJS kesehatan, itu di nomor 2 kan, itu enggak, tetapi, kalau sekarang, pasiennya jadi banyak, iya, karena, memang, kemudian, akses finansial, ke fasilitas kesehatan, tetapi, kami bersama-sama, dengan pemerintahan kesehatan, akan melakukan, apa, kebaikan secara terus-menerus, kita akan, melakukan komunikasi, yang lebih intens juga, gitu ya, ini sekarang, kami mulai masuk, dengan, ke IPP, kerjasama dengan piloting, dengan beberapa rumah sakit, gitu ya, yuk, sekarang kita lihat, sebetulnya persepsi masyarakat, itu seperti apa? dia itu pengennya, sebetulnya apa? jadi, jangan sampai, kemudian, ada, yang, yang apa, tanpa data, kemudian, dia dijastifikasi, bahwa pelayanannya seperti itu, muka-muka, bukan hanya karena kenaikan imran, tapi memang, kami berdekat, bersama-sama, dengan stakeholder yang lain, untuk peningkatan layanan, kepada nasi, rakyat, sumber, ibu SD, dokter SD ya, bu, nah, tadi, menyambung dari, bu Ani, intinya adalah, sebenarnya, pengawasan itu, di pihak pemerintahan kesehatan, banyak orang yang masih belum puas, bu, kira-kira sudah sejauh mana ya, pemerintahan kesehatan ini, mengawasi, jalannya BPJ SD Indonesia, itu satu, kemudian yang kedua, terkait dengan, kelas 3, gitu ya, bu ya, di orang di kelas 3, yang katanya, akan dibebaskan, sudah sejauh mana, apakah sudah ketopalu, atau masih baru sebatas wacana, silahkan ibu, 10 menit juga, sebetulnya kan, kalau di kami, di kebenturan kesehatan itu, bukan hanya mengawasi, tapi bagaimana tadi, kaitannya, adalah, kalau inuran naik, kualitas pelayanan, jadi lebih baik, ya itu tugas, kami sebetulnya ya, di Kelantan, tapi memang itu, juga tidak mudah pak, kita itu saat ini, provider BPJS, berapa, ya, 2,000 lebih, 2,200, ya, 200 lebih, sedangkan, memang rumah sakit, itu sekarang jumlahnya, 2,861, artinya, ada beberapa, rumah sakit, yang belum, ikut, provider BPJS, tetapi, ini kan, dari, 2,861, dengan, 2,240-an, ya bu ya, itu sudah menjadi, provider BPJS, kan, sudah, berapa, berapa persen, ya kan, artinya, kita, tidak gampang, dari Sampang sampai Merauke, itu membuat, pengasang-pengasang, tapi kan, tugasnya juga, tidak hanya, kemudian kesehatan, pemilik rumah sakit, ini banyak, ada, punya penyakit, punya penyakit kesehatan sendiri, kemudian ada, teknik poli, kemudian ada, BUMN, ada private, ya, ada swasta, dan sebagainya, nah kita, bagi bagi tugas dong ya, dengan, pemindahan setempat, dan sebagainya, kita mungkin, awal dari, papanan dari, penyakit kesehatan ya, bagaimana mengejar, pelayanan prima tersebut ya, yuk, silahkan, next slide, kita tahu, ada, lima visi, dari presiden, Jokowi, dari tahun 2019, sampai 2024, yakni mempercepat, eh, melanjutkan, pembangunan infrastruktur, nah, kemudian, pembangunan, sumber daya manusia, ini penting, di kesehatan sendiri juga, seperti itu, bagaimana kita, human resources ini, berpengaruh terhadap, pelayanan kesehatan, kita tahu, di pelayanan kesehatan itu, di samping, kita masih, insufficient CSDM, tapi juga, kompetensinya ini, belum merahal, sampai itu, pendistribusiannya juga, belum merahal SDM, terutama, baik SDM, di rumah sakit, di klinik, dan sebagainya, dengan adanya, fasilitas, pelayanan kesehatan, di seluruh Indonesia ini, masih ada, tersenjangan, antara, barat, dan, wilayah, timur, nah, ini kita fokusnya, tentu, program peningkatan, SDM yang berkualitas, yang mempunyai daya saing, yuk, lanjut, kita lihat ya, nanti, ini mungkin tadi juga, sudah dibicarakan ya, banyak saya lewati saja, tentang CKN, tadi sudah dijelaskan, nah, yang terpenting adalah, undang-undang, kita sudah mengatakan, nomor 36 tahun 2009, tentang kesehatan, setiap orang itu mempunyai hak, jadi, kalau kita bicara hak, masyarakat, mengurangi akses, pelayanan kesehatan itu, tidak hanya di wilayah barat, tetapi juga sampai wilayah timur, Sari Sabah, Sari Meruwe, kita tahu, kita ini masih ada kesenjangan, di wilayah timur, nah, ini yang perlu keperataan, ya, seperti itu, nanti, dibilangnya tadi, jumlah, penduduk Indonesia, harusnya kan semua, kalau menikmati, pelayanan BPJS, tidak hanya di wilayah barat saja, ya, tentunya wilayah timur, juga harus, ya, nah, setiap orang, menghak, dalam pola lain pelayanan kesehatan, yang aman, bermutuk, ya, kemudian terjambal, tadi, memang betul, sejak tahun 2014, itu, setelah, eh, adanya BPJS, kita semua, merasa, bahwa, akses semudah, ya tadi, akses, dalam hal, mendapatkan, eh, pembiayaan, kesehatan, jadi, seolah-olah itu, angka kesakitan naik, gitu kan, itu kan terdaftar di dalam, rumah sakit, dalam klinik, dan sebagainya, karena memang, orang itu, kok gak berubah tadi, yang dikatakan, Tuhan, tadi, tadinya, maaf, mungkin tidak terlihat, ada yang meninggal di rumah, sebelumnya, takut, berubah, sekarang, jadi muncul semua, makin kesini, data makin bagus, akses dalam digitalisasi, juga makin baik, itu juga yang mempengaruhi, bahwa, eh, data-data kita, juga makin bagus, ya, tapi, kata, akses, dari keunturan kesehatan sendiri, sudah beberapa, mempunyai program, yakni, pemenuhan, sarana-rasana, alat kesehatan, kemudian, kita juga, berusaha, untuk TCSDM, itu ditingkatkan, nah, sarana-rasana, antara lain, dengan, bersama, Bintang Kowa, ya, dengan PNPBN, memberikan dana alokasi khusus, ke daerah-daerah, di mana, daerah-daerah yang membutuhkan, kelengkapan dari, sarana-rasana, puskesmas, rumah sakit, daerah-daerah terkecil, daerah-daerah yang tertinggal, dan sebagainya, sebagainya, sudah, banyak ini adalah, untuk mempermudah, akses dari, pelayanan sehatan, kemudian, bagaimana, untuk mengukur, putuhnya tadi, ya, dengan kita, membayar iuran, terus, kita harus menuntut, kualitas yang baik, sebetulnya, bukan hanya, iuran ditambah saja, itu sudah, menjadi guasiban, putuh pelayanan itu, harus baik, tidak harus, kita menambah iuran saja, gitu loh, jadi, mindset kita, oh, kalau menambah ilman, harus putuhnya, lebih baik dong, ya enggak, sebelum menambah iuran pun, putuhnya itu, yang harus di jaga baik, gitu, itu yang seharusnya, nah, bagaimana menjaga itu, ya, alat untuk pengukur mutu, saat ini, baru nandalah kreditasi, gitu, alat pengukur mutu, kalau kita di rumah sakit, di klinik, di rukuskas, mas-maskini ada indikator mutu, yang harus dijalankan, rumah sakit, mas sudah, ada indikator mutu, cuma, untuk mengukur, capaian indikator mutu ini, tercapai apa tidak, ya dengan, akuritas, gitu, jadi, akuritas itu, sebetulnya, sudah disebutkan, di dalam undang-undang, rumah sakit, memakai tahun 2009, bahwa setiap rumah sakit, wajib melaksanakan, akreditasi, jadi, memang tidak mengada, jadi wajib, ya, nah, inilah, siapapun yang melakukan, akreditasi, itu, yang jelas, seharusnya wajib, itu, intinya itu, nah, kemudian, pelayanan sehatan yang berkualitas, tentunya yang diharapkan, output itu yang harus diharapkan, kita jangan hanya bicara input, process, tapi, output itu seperti apa, ujung-ujungnya adalah, kekuasaan pelanggan, nah, kekuasaan pelanggan, juga harus diukur, gitu, makanya, kenapa ada survei pelanggan, dan sebagainya, saya kira, teman-teman BPCS, juga sudah mengukur, kekuasaan pelanggan, gitu ya, kami di internal, rumah sakit, rumah sakit, itu sudah banyak, ada, cara mengukur, kekuasaan pelanggan, baik, kekuasaan pelanggan internal, maupun, kekuasaan pelanggan eksternal, kalau internal, itu, dari internal, dan kesehatan sendiri, tapi, kalau eksternal, itu adalah, pasien yang kita layani, dan keluarkannya, ya, tentunya, kita, dari sekian, yang akan kita, lakukan itu, kita butuh, sebuah regulasi, tentunya, nah, regulasi ini, yang harus mengatur, bagaimana, konsep-konsep, pelayanan itu, ujung-ujungnya, akan berkualitas, ya, regulasi ini, teruslah, butuh yang, kencang, kalau di Indonesia, gak bisa regulasi, oh, ya sudah begini, atau yang begini, tapi, butuh yang, yang rancang-rancang, tapi, tidak keluar, dari koridor, perundangan, yang sudah ada, kita sudah ada, undang-undang rumah sakit, kita sudah ada, undang-undang kesehatan, ya, banyak, sebetulnya, perundangan, yang mengatur, teman-teman itu, yang bekerja, di rumah sakit, di fasilitas pelayanan sehatan, tidak hanya rumah sakit, banyak, sudah ada, nah, mau gak mau, ya harus dipatuhi, gitu, gak bisa kita menyimpang, dari undang-undang, kalau gak dipatuhi, ya, undang-undangnya, udah dibaduh, gitu, ya, nah, tantangannya, kita sudah paham, tadi, akses, dan untuk kita, sudah berusaha, tapi, ya, udah, untuk, bagaimana sih, akses secara keseluruhan, dari sakon, sampai meronai, akses itu, tidak hanya, oh, pasien gampang mencapai rumah sakit, atau pasien gampang mencapai, fasilitas pelayanan sehatan, letaknya di pinggir jalan, enggak, gitu, tapi, yang namanya akses, itu adalah, pasien datang, di sebuah fasilitas pelayanan sehatan, disitu dilayani, nah, itu, ada gak dokter yang, setemper yang melayani, ada gak tenaga kesehatan yang melayani, disitu, itu namanya, kemudahan akses, jadi, bukan hanya akses itu adalah, oh, fasilitasnya itu, kalau tak di pinggir jalan, naik kendaraan, atau jalan kaki, gampang dicapai, bukan hanya itu, jadi, betul-betul, dia mendapatkan, melayani kesehatan, nah, kemudian, ya tadi, mutunya tadi harus dijelaskan, output dari si pasien tadi, seperti apa, sembuh, meninggal, kalau kita bicara meninggal, tentu kita harus lihat, proses penyakitnya seperti apa, tetapi jangan sampai yang terjadi adalah, nah, harusnya tidak meninggal, jadi meninggal, gitu loh, nah, itu yang harus kita cek, nah, kemudian kita tahu, jangkauan kita itu, dari sampel sampai merugih, dari geografi, yang seperti itu, belum merata, daerah terpencil, kepulauan, ya, perbatasan, DTPK, perbatasan kepulauan, itu luar biasa, begitu kita banyak presentasi, apalagi kalau orang-orang negeri, melihat daerah kita itu, benar-benar tantangannya luar biasa, benar untuk pelayanan, untuk pelayanan juga seperti itu, disparitasnya itu masih, lebar, yang saya tadi katakan, ya, kita punya klasifikasi rumah sakit, dari kelas A sampai kelas B, C, D, ya, sampai D, itu ada di undang-undang, dan itu, kenapa dibikin seperti itu, karena tadi, disparitasnya itu masih lebar, sehingga, kita melihat, apa, level-level, level-level kompetensi, nah, ini yang, memang itu tantangan, kemudian kelas rumah sakit, tidak mengubahkan kompetensi, saat ini, ada kelas D gemuk, kelas C gemuk, tapi kelas B-nya purus, gitu, kelas A-nya purus, nah, padahal kita banyak dampak, yang harusnya, di undang-undang, itu kan sudah disebutkan, bahwa kelas A, kelas B, itu kan, pelayanan tersian, apa sih, yang tinggal tersian, orang itu, kalau sudah serai kelas A, itu, tidak boleh, menunjuk ke bawah, gitu loh, bolehnya kalau, dia sudah sembuh, sudah pengobatan, nah, di rawat, atau di, kontrol, di kelas yang lebih bawah, yang kompetensinya, dia bisa, tapi, bukan karena, di kelas B, kelas A, menuju kelas C, kelas D, karena dokternya gak ada, alatnya gak ada, gak bisa seperti ini, jadi level kompetensi itu, harus betul-betul, ditekankan di sini, kemudian, era universal health coverage, kita tahu, universal health coverage, itu tidak sekedar, oh, semua itu dibiayai oleh, asuransi, tetapi, ada dimensi-dimensi, yang terutama, dimensi keempat, itu, quality of care, nah, ini kadang-kadang, orang itu, tidak menyebutkan itu, dipikirnya hanya tiga dimensi, seberapa, ee, pasien itu dijamin, kemudian, pembiayanya berapa, kemudian, sejauh apa yang diberikan, nah, ada satu lagi yang ditinggal, yaitu quality of care, quality of care, itu betul-betul, orang itu, dirawat, terdiagnosis, kemudian, dengan pengobatan yang tepat guna, tentunya, kalau dengan tepat guna, diharapkan, tentu, efektif efisien, gitu, itu sama dengan kita, kalau melakukan, rujukan, rujukan itu kan tepat guna, itu, tidak akan ada memborosan, nah, inilah, perlunya kita, dengan teman-teman, BBJF, bagaimana, JKN itu harus berjalan, sustainable itu seperti itu, dari sisi pelayanan, dari sisi, kesehatan, kesehatan, harus di menanggung, tidak hanya, pembiayaan saja, gitu, tapi, kalau kamu mengatakan ibu, yang quality of care, katakan-katakan itu, tapi banyak yang, makamanya, kasus-kasus temui, kalau kamu mengatakan, menunjukkan bahwa, peserta BBJS, kamar sudah penuh, katakan-katakan, gimana, kalau kamar sudah penuh, itu kan, jadi ke pengantung, orang-orang, pas sistem, tadi, sistem ujukan, kita harus lihat, makanya, kenapa kemarin, kita tuh, pengen nyatuh juga itu, supaya, orang itu tepat, sasaran itu, gitu, tepat sasaran itu, artinya, kalau menunjuk, itu betul-betul, oh, ini memang, dia membutuhkan, pelayanan, di tersier, ya dia bisa, dari primer, healthcare, langsung ke tersier, itu yang kita harapkan, seperti itu, gitu, nah, penuh tindaknya, itu kan, sistem, Pak, itu kan, bisa dikebenahi, bolehkah hidup, perlu, mempeng, nah, mempeng, dari, rumah sakit, mempeng, kompetensi, rumah sakit, mempeng, dari, ugulan, nah, ini, kita sedang, pemenangkan, ke arah, itu, gitu, memang, kalau kita, nggak benar, satu persatu, ya, dalam kondisi, yang calon kemarin, begini, akhirnya, kompleksitas, itu, tidak bisa, dikurai, mau nggak, mau kita harus ada, will, untuk di situ, gitu, ya, ini saya lanjutkan, sebentar ya, nah, yuk, lanjut, nah, ini, upayanya, seperti apa sih, ya, kita tentu, peningkatan kompetensi, sumber daya, satu, disampai, peningkatan, sumber daya, kita juga, berusaha, mencukupi jumlah, sekarang ini, terus terang, kekurangan, tenaga medis, ya, disampai, kekurangan, tenaga spesies, tetapi juga, pemerataannya kurang, itu, masalah, maldistribusi, itu, masalah, sekarang, yang ukur di kota-kota besar, justru, kita kepinginnya, dia bisa terdistribusi, ke, daerah-daerah, yang pemerintah, tapi, tidak mudah, Pak, kesadaran itu, juga, susah, nah, kita harus, susah, ada beberapa, yang harusnya, kita benahi, dari sisi input, proses, dan output, nah, kemudian, perbaikan sistem pelayanan, tadi, kolaborasi dengan tenaga-tenaga, kesehatan, dan sebagainya, pemenuhan persyaratan, afiliasi, fasilitas, nah, ini, kalau sarana-pasarana, ya, dari pihak, kementerian, selama ini, juga membantu, tapi, memang, belum untuk private, tetapi, untuk, teman-teman, yang, punyanya, pemerintah, terutama, pemerintah pusat, dan daerah, yuk, lanjut, nah, ini, jaminan kesehatan, kita tahu, mengandalkan, kebutuhan, dari bayar, tadi, bahwa, kita itu, enggak mungkin, pelayanan kesehatan, yang, bermutu rendah, berbahaya pasien, dan akan menghabiskan, uang, dan waktu, aja, intinya, seperti itu, ya, lanjut, nah, kalau ada dimensi, mutu, ini, nanti, yang akan kita terangkan, di rumah sakit, bahwa, orang itu, sekarang, harus ada, indikator, yang, dikontrak, kinerjakan, di masing-masing, pelayanan kesehatan, jadi, fasilitas itu, harus punya indikator, itu, dikontrakkan, oleh mereka, bertugas kesehatan, nah, dia harus, mobilitas kita, seperti itu, supaya, kita mendorong, untuk, betul-betul, mau memberikan, pelayanan, yang berkualitas, tanpa itu, tanpa regulasi, berapa, berkesinambungannya, itu, akan tidak, bisa, sustainable-nya, tidak akan, berjalan, gitu, dengan baik, yuk, lanjut, nah, ini, tentang jumlah rumah sakit, tadi, yang saya bilangkan, ini, masih, yang bekerja sama, 2266, mungkin, naik lagi, ya, dan, jumlahnya, padahal, rumah sakit, yang terakitasi, baru, 2380, artinya, di, WBCS ini pun, sudah, banyak yang sudah terakitasi, yuk, lanjut, ini, nah, berubah, ini penting sekali, bagaimana, kita mencapai, kualitas layanan, sekarang, adalah, pasien, senten, terakitasi, bukan lagi, eranya, seorang dokter, merasa, bahwa, oh, saya dicari pasien, tidak, saya ini juga banyak, jadi, sekarang, dokter itu, adalah pasien senten, mereka, harus, bekerja, secara team, interprofessional, practice collaboration, itu sangat penting, nah, inilah kenapa, tarif lain di, BBCS, juga dibuat, paket, karena, supaya, mendorong, masyarakat, tenaga kesehatan itu, untuk bekerja secara, ya, lanjut, ini sedikit lagi, nah, ini keselamatan pasien, tadi, kita mesti mendorong, teman-teman, untuk, bekerja, untuk keselamatan pasien, ya, lanjut, nah, ini standar pelayanan dokteran, kita punya PNPK, ini sudah 39 ini, yang, selalu dimitai, bahwa, ini standar-standar, itu seperti apa, ini teman-teman, dari organisasi profesi, membuat, kemudian, di, SKK-kan oleh, Menteri, ya, ini harus, ini tidak lanjuti oleh teman-teman, di lapangan, pasien tas pelayanan jantan, harus, memakai ini, ya, lanjut, nah, ini, penguatan sistem rujukan, ini kemarin, dengan teman-teman BPJS, kami sudah, mulai menampang, sistem rujukan, mudah-mudahan lah, tahun ini ya, misalnya, meskipun existing, hehehe, itu dengan Menko PMK, juga, yuk, lanjut, semua berbasis IT, sesuai penyakitnya, ini sistem rujukan, yang saya lewati saja, yuk, lanjut, nah, ini sistem berbasis kompetensi tadi, bahwa, pasien itu diharapkan, dari primary healthcare, itu langsung ke tempat, yang dituju rumah sakit, kalau memang dia butuh, pelayanan testnya, langsung ke testnya, jadi, tidak, WV shopping tadi, Bapak M bilang tadi, jalan-jalan, gitu ya, nah, ini, kita berharap, dapat mengefisienkan juga, pebiayaan BPJS, ya, lanjut, nah, ini, tata kelolaan rumah sakit harus baik, yuk, lanjut, saya kira digitalisasi ini sudah mulai, tadi untuk melihat antrean, dan segala macam, ini teman-teman di rumah saya sudah mulai, Pak, jadi, tidak perlu datang ke sana, langsung, appointment dokter, pakai gadget, ini, ini beberapa rumah sakit sudah menjalankan seperti itu, kita lihat, Bapak, um, saya akan datang dengan dokter ini, sampai hari ini, saya sudah dapat petunjukkan dari puskespas, perjajatnya, itu akan, mengurangi antrean, akan mengurangi penumpukan, di sebuah rumah sakit, yang lanjut, ya, saya kira demikian ya, aksesnya itu harus dijamin, berkualitas, keselamatan pasien, ini yang kita harus membantu nanti, jadi, jangan merasa bahwa, oh, iklan sudah naik, kalau dapatnya, begitu saja, kita juga perlu berhasil yang kuat, untuk menantang, saya kira demikian ya, terima kasih. Terima kasih dokter Hesti, boleh dong, tepuk tangannya teman-teman, untuk dokter Hesti, sebenarnya masih ada yang belum dijawab, ya, tentang bagaimana untuk yang peserta, yang pas tiga, itu, prosesnya sejaman, karena rencananya kan, kemendiran kesehatan akan, menggratiskan, gitu, tapi nanti bu, kita mendingan, ke teman-teman media dulu ya, teman-teman media, yang sudah punya, pertanyaan, boleh, silahkan ngacung, kita buka sesi pertama, dengan dua orang, ada, oke, yang pertama, silahkan maju, ke sini, saya biar sambil bergerak aja, oke, sudah ada ternyata, boleh diperkenalkan, namanya siapa, dan dari media mana ya, oke, perkenalkan, nama saya Linda, dari Korang Jawa Post, ada tiga pertanyaan, di sini, pertama terkait dengan, manajemen resiko, yang dihitung oleh BJSN, seperti apa, tadi Pak Cusmo bilang bahwa, ada berhitungan bahwa, resiko turun kelas, resiko untuk tidak mau mendaftar, itu jumlahnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan, kedua, terkait, mungkin Pak Cusmo sebagai ini ya, PNK, sejauh ini koordinasi antar kepentrian, terkait dengan subsidi, untuk kelas tiga, seperti apa Pak, karena kemarin ada ratas, mungkin ada perkembangan lebih lanjut, kemudian, untuk Bu Hesti dari KMNK, masalah pemerataan tenaga kesehatan itu, sudah menjadi PR, sejak saya, pertama kali jadi wartawan, 5 tahun yang lalu, sampai sekarang, tidak ada perkembangan yang signifikan, bahkan BKDS dihapuskan, nah terakhir saya dapet, kata dari IDI, bahwa, daerah-daerah yang dulunya, diisi BKDS, sekarang Kosovo, nah, kedepan akan seperti apa sih Bu, dalam waktu dekat gitu kan, karena kan, kenaikan, iuran ini kan, tahun depan, tahun depan tinggal menunggu harian cukup, tapi perbaikan seperti apa, ini berjalan lebih cepat, terima kasih. Terima kasih Pak Linda, kayaknya langsung dijawab aja ya Bu ya, biar tidak lupa poin-poinnya gitu, jadi, kita langsung ke Pak Cusni dulu ya, oke, silahkan Pak, yang pertama, yang kedua lagi tentang koronasi, kayaknya ini dulu bisa Pak, karena kemarin masih hangat gitu ya. Baik, untuk angka-angka mitigasi resiko, memang kita sedang diskusikan, karena ada beberapa data, yang kita harus pastikan gitu, tapi kalau saya, dari sudut, gugulan BDSN itu kan juga, pengawas eksternal ya, yang, kita pastikan, itu, bagaimana, jadi, apa namanya, arah, dari, akibat penyesa ini sudah jelas, misalnya, ada penurunan, terus juga penurunan kelas, maksud saya, terus juga nantinya, kita akan tahu, kalau penurunan kelas, tentu saja, kelas-kelas yang di bawahnya, misalnya, misalnya kelas 3, banyak yang di kelas 3, kita harus pastikan, bagaimana, supply, apa namanya, rumah sakit, bisa meningkatkan, jumlahnya, karena, pada saat ini, yang penting adalah, seperti yang saya katakan, apalagi saya sebagai DGSN, teman-teman DGSN, sebagai salah satu pemahas eksternal, adalah, kita harus pastikan, peserta BPJS Kesehatan, itu harus memastikan, harus dipastikan, merasakan, peningkatan kualitas, gitu ya, nah, jadi, jawaban ke, Linda, ini, kan Linda juga, meng-cover PMK ya, Linda ya, karena, saya sering ketemu nih, teman-teman, banyak yang saya sering ketemu, dan, saya juga jadi bingung, seikas saya ketemu, di mana, tapi kan, karena saya raksia, jadi, makanya kok saya lupa ya, dampaknya, kita sedang diskusikan, tapi yang pasti, arahnya sudah jelas, nah, kalau dari sudut, pegawas, eksternal, dari pelayanan kesehatan ini, yang penting, pemerintah, dan operator, karena BPJS Kesehatan, ini operator ya, regulator, dan pemerintah, dan KES, itu harus bekerjasama, untuk memastikan, kalau kita menyesuaikan, menyesuaikan, harus kelihatan, kalau ada perbaikan muku, makanya, saya katakan tadi, quick win, situ harus terlihat, dan juga, siap-siap, estimasi, mungkin, harus ada penambahan, pelayanan, kelas yang lebih rendah, yang lebih rendah, besar kelas 3, banyak yang turun ke kelas 3, harus dipastikan, dari, fasilitas kesehatan, itu bisa, mengantisipasi, jadi, kami minta tolong, kekankas juga, untuk memastikannya, jadi gitu, kalau angkanya, kita sedang, diskusi, karena keutulan juga, data yang kita tunjukkan, itu agak banyak, cuma, saya, sebagai, DGSN, dan Ketua DGSN, dan juga, birokrat, gitu, yang pasti, apapun, kajian yang kita laksanakan, tujuannya, itu satu, kita sudah, menyiasukan jiuran, yang penting adalah, kesinambungan, dari program, dan memastikan, para peserta, itu mendapatkan, layanan, yang lebih baik, nah, menyambung jawaban, saya tadi, yang penting adalah, seperti yang, tadi, Bu Ani, mengatakan, ada, ada, apa, 1.500, 400 call center, kan ya, nah, itu harus dipastikan, kalau laporan-laporan, atau komplain, itu bisa, ditindaklanjuti, secepatnya, ya, karena kita tuh, teman-teman yang sakit, itu gak enak, kan, kalau udah sakit, itu kan, masih pusing, masih meriang, kalau misalnya, mereka komplain, itu wajib, dirindaklanjuti, apapun ya, makanya nanti, kita, kerjasama-sama, BPS Kesehatan, dan juga, komplainnya, mungkin, ya, kalau misalnya, ada, suruh ngantri, gitu ya, yang mana, peraturan memang, gak boleh ngantri, dan Ibu, SD, dan Ibu Ani, juga, nyatakan, kita memberikan, pelayanan, IT-based, untuk memastikan, bisa, misalnya, melihat, ngantrian, yang ada, kapasitas, dan, misalnya, di masakit A, gitu, kita mau kesana, kita bisa lihat, berapa kesana, mungkin, kita harus tunggu, berapa lama, kita bisa cari lain, gitu, jadi, dan, perbaikan sisruti, itu juga, memastikan, kalau pelayanan, disesuaikan, dengan, apa, supply side, dari rumah sakit, tadi, jadi, kalau saya sih, pentingnya, saya, kita bertugas, memberikan, pelayanan, yang lebih baik, dan, menyesuaikan ini, harus memastikan, frequence terlihat, jadi, terlihat perbaikan, pelayanan, nah, pertanyaan yang kedua, tentang, isu, di dalam pemerintah, saya, teruskan, belum, 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 mendapatkan kabar, karena, latasnya kemarin, saya belum, bisa, bertemu dengan, menterian saya, tapi, ini, yang pasti, saya sebagai deputy ya, jadi, yang pasti, memang, usulan itu, harus, dilihat, dari sudut, fiskal, sesedep, kesinambungan, jadi, bukan hanya, kesinambungan, fiskal pemerintah, tapi juga, kesinambungan, apa, pelayanan, kesehatan, dan juga, termasuk, juga, melihat, apakah, usulan ini, juga berdampak, yang tidak terlalu baik, itu, jadi, masih kita lihat, cuma, yang pasti, saya tekankan lagi, bagi kami, adalah, memastikan, penyesuaian ini, dibarungi, dan harus melihat, perbaikan, pelayanan kesehatan, terima kasih Pak Justi, bisa langsung, seperti, ke Ibu Hesti ya, Tadi, ada pertanyaan ya, dari, PR Pemerintahan SDM, ya, memang, kemarin itu, kita sudah berusaha, dengan, nanti saja, WKJS, sudah bagus, tapi, kenyataan, juga, akhirnya, WKJS, di, aku kaji, di, jel, itu, akhirnya, sekarang, membuat, perpres baru, penyayang kenaan, nah, penyayang kenaan ini, juga, sudah mulai, Pak, jadi, menempatkan, teman-teman, yang mendapat, biaya siswa, dan sebagainya, sama dengan, menambah, biaya siswa, itu, ditempatkan, di tempat-tempat, mereka mendapatkan, dan ini, sudah mulai banyak, juga, yang mereka mendapatkan, di, badan BPSDM ya, dan, di situ ada, komite, komite, penerbagaan, apa, tenaga kesehatan, untuk, dokter spesialis, itu sudah mulai, ada yang pendaftaran, dan ini, akan disalurkan, ke rumah sakit, yang memang, membutuhkan, daerah-daerah yang membutuhkan, di samping itu juga, ini sudah mulai lagi, ada pendaftaran-pendaftaran, di daerah-daerah, sudah mulai juga, membuka, pendaftaran-pendaftaran, untuk, mereka, berusaha merekrut, dari mulai CPNS, sampai ada yang kontrak, dan sebagainya, itu salah satu, juga ini, nah, tentunya, regulasi-regulasi, yang ke depan ini, memang harus, sejalan dengan, penggunaan, BPJS ini, ya, sebenarnya sudah ada, peganti WKJS, jadi, purpose-nya, jadi, ya, yang penting Bu, tentang subsidi, buat kelas 3, BPJS, Apakah sudah ada, ada gunungan kesehatan? kami belum ada, ini ya, instruksi lebih lanjut, kan, memang betul, karena ratasnya, baru kemarin, jadi mungkin, kita belum, ada pembicaraan, lebih lanjut, terima kasih Bu, ini adalah, sebuah tema yang menarik, tema yang penting, untuk kita semua, nah, kita pengen, minta, closing statement, dari Bapak dan Ibu, sekitar, maksimal 2 menit, kalau kemudian, kita lihat ya Bu ya, angka-angka yang disebutkan, defisit sampai, akhir 2019 ini, bergerakan mencapai, 32 triliun, gitu kan, dengan fakta bahwa, pembiayaan itu, masih membutuhkan, banyak partisipasi, dari masyarakat, untuk join, di PBJS Kesehatan, tapi juga di tengah, tingkat, katakanlah Bu ya, ketidakpercayaan, yang juga masih tinggi, ketidakpuasan, yang masih tinggi, apa yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu Selatan? Bulu aja, ya, dan dia dari, yang sebelah, kanan sendiri. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, teman-teman media, yang bersyukur, ya, pemerintah Indonesia, mempunyai, atau, mempunyai, undang-undang, tentang sistem, jambilan sosial nasional ini. Karena, melalui sistem tersebut, itu kita semuanya, bisa bergotong royong, untuk, membantu orang yang, kaki sakit. Jadi, di dalam sistem ini, dihadapkan, semua orang mempunyai proteksi, terutama, proteksi, terhadap, kaki sakit, yang berbiaya mahal. Nah, kemudian, kalau tidak sakit, maka dia bisa berbagi dengan orang lain. Karena, ya, dengan membayar kuran, kemudian tidak sakit, maka dia bisa membantu orang lain yang sakit. Dan, saya berharap, kepada seluruh rakyat Indonesia, datang menjadi peserta CKNK segera mungkin. Karena apa? Karena dengan menjadi peserta CKNK, Anda terlindungi, apabila sakit, terutama berbiaya mahal. Dan, menjadi peserta CKNK, maka Anda akan bisa membantu orang lain, yang kebetulan membutuhkan layanan. Dan, dengan menjadi peserta CKNK, saya akan beri warga negara, kalau di dalam kartu wajibannya, yang diatur di dalam undang-undang. Jaga kesehatan. Kenapa? Karena, karena Anda tidak akan bisa membantu orang lain, kalau asas aktif, kalau Anda bisa membantu orang lain, dengan peserta CKNK nasional, dan Indonesia, saya akan beri kasih. Terima kasih. Boi dong, pertanyaan untuk Gwani, teman-teman. Oke, sekarang ini ke Bu HD dulu, gitu, biar nanti, yang paling ganteng terakhir. Silahkan, saya juga menghimbau, dari semua masyarakat di Indonesia ini, pengguna fasilitas pelayanan serta, supaya dipaham, bahwa dengan memakai kartu CKN, mereka akan merasa, lebih terik, demi menarik nyaman, dalam hal, mendapatkan fasilitas pelayanan serta, dimanapun. Jadi, tidak usah khawatir. Yang terpenting adalah, yaitu, tidak sustainable dalam hal membayar iman. Sekarang ini banyak sekali, yang ternyata, begitu tidak membayar iuran, begitu sakit, dan, kita diskot di rumah sakit. Banyak para, yang ini akan merepotkan, teman-teman, yang bertugas di rumah sakit. Karena, yang di rumah sakit itu adalah, mereka bertugas, hanya untuk, memberikan pelayanan serta. Jadi, bukan mengumursi, ya tidak membayar iuran, dan sebagainya. Intinya, ya semua itu, ada aturan lainnya. Bahwa, kita sedia payung sebelum hujan. Kalau memang merasa tidak mampu, ya carilah alur bawah, dengan cara lebih, tetapi kalau mampu, ya bayarlah iuran itu, sesuai aturan yang telah ditetapkan, oleh pemerintah. Terima kasih, Bu Dokter. Prinsipnya tadi itu ya, harus, UR dengan proteksi, gitu ya, sadar akan, perlindungan diri, terkait dengan kesehatan kita. Silahkan, Pak Cisni. Baik, setuju 100 persen. Jadi, walaupun ada undang-undang nyatakan, semuanya wajib jadi anggota CKN, dan juga ada sebetulnya semangat kita sebagai negara, yaitu gotong royong, yang sehat dan mampu membantu keluarga negara yang tidak sehat dan kurang mampu, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu proteksi ini. Tadi saya sudah membukakan, ikut asuransi ini, itu sangat memberikan ketenangan, karena kita bekerja dengan baik, dan kita yakin, kalau kita sakit pun nanti akan ada proteksi, dan kita tidak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terbuat, itu juga tadi, tapi besar, itu pertama. Dan, berarti secara implisit juga, IPSP dan buahnya juga diangkat, kita harus sehat, warna agar, gitu ya, memastikan kita ngecek, tapi, dengan tingkat kesehatan kita yang baik, kita semangatnya jadi makin produktif, bukan semangatnya hasil kerja kita makin produktif, tapi yang juga tidak kalah pentingnya, kalau kita makin sehat, bukan hanya membuat biaya pelayanan itu makin, jadi habisian, tapi juga, kita mungkin bisa menikmati hidup, gitu ya, jadi selain botong royong, tapi yang pasti dalam JKN ini, dengan mengikuti, dengan mengikuti, jadi peserta yang bayar secara teratur, itu akan membantu masyarakat, dan juga tidak kalah, pentingnya adalah membantu kita sendiri, gitu ya, jadi kalau ada orang nanya, waktu ini informi, ya, kita ikut, kita bayar dengan baik, kita tidak nyusah itu, gawih masyarakat, menguruskan umat kesehatan, dan itu kita memproteksi diri, tapi dengan memproteksi diri, dengan membayar dengan baik, gitu ya, itu juga membantu, masyarakat teman-teman kita, dengan semangat botong royong, yang notabene, semangat dari masyarakat kita, jadi, tidak ada ruginya, untuk bayar dengan baik, dengan ratu, yang kita harapkan, kerjasama juga, dari teman-teman, untuk membantu, seluruh masyarakat, membantu meningkatkan, pelayanan kita, dengan membantu kita, melapor, kalau misalnya ada Tuhan, dan kita, akan meyakinkan, keluhan-luhan itu, akan kita tindak lanjut, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jusmi, diskusinya sangat menarik, banyak banget insight, yang kita dapatkan, pemaparan-pemaparannya, hal-hal baru juga, dan saya tidak akan merangkumnya, saya justru akan memutip, sebuah berita, dari portal, yang intinya, ini dari ini, kenaikan keunturan BPJS, tidak menjamin perbaikan layanan, karena, naiknya ini lebih untuk memakas defisien, nah, ini kan sebuah, kritikan, sebuah masukan, yang tentu saja, harus dijawab, oleh bapak-bapak dan ibu, dan membanggainya, untuk ke depannya, agar BPJS Kesehatan Indonesia, semakin lebih baik lagi, amin ya Allah, amin. Tepuk tangan dong, untuk narasi, berita, tiga, Pak Jusmi, Bu Esri, dan juga Bu Ani, dan kami juga menyampaikan, rasa terima kasih, yang sebesar-besarnya, kepada teman-teman media, cetak, dan elektronik, portal, semua yang sudah hadir hari ini, kami sangat menghargai, dan sampai jumpa, pada kesempatan selanjutnya, pada diskusi-diskusi selanjutnya, yang lebih akurat, dan tak palit, dan dengan nasional yang terpercaya, saya Pogin Stanto, sampai jumpa. Sampai jumpa.